Pemirsa tampil cantik dan menjadi pusat perhatian menjadi impian banyak perempuan. Nah, kali ini Lydia Wijaya punya tips khusus tampil cantik dari dua negara berbeda. Anda ingin punya tampilan mata mempesona ala perempuan Timur Tengah atau kulit mulus kekinian ala Korea? Simak liputan yang berikut ini. Semua perempuan itu cantik. Kecantikan terpancar dari berbagai jiri khas masing-masing. Kalau para perempuan dari Timur Tengah punya ciri khas kecantikan dari mata yang indah lentik, juga pulasan bibirnya yang mempesona. Saya mau mencoba tampil cantik ala perempuan dari negara penghasil kurma ini. Kalau mau cari yang lengkap, Anda bisa menelusuri kawasan Condit, Jakarta Timur. Kawasan yang dikenal sebagai kampung Arab ini tidak cuma menjual peralatan ibadah oleh-oleh haji dan penak-penik Timur Tengah. Di sini juga banyak make-up khas dari tanah Arab. Pertama, saya mencoba lipstick Arab. Sebenarnya lipstick Hare ini diproduksi di Taiwan kemudian diimpor oleh berbagai negara di Timur Tengah. Lipstick ini bisa berubah warna sesuai dengan para pemakainya. Jadi, walaupun berwarna hijau, jika dioleskan akan menghasilkan warna pink, merah, atau nude. Ini kalau di Eropa bilangnya ini adalah lipstick Maromo Magic. Karena lipsticknya warna hijau, tapi ketika menempel di bibir, langsung berubah warna yang menjadi pink. Biar tambah percaya diri, kebersihan mulut juga harus dijaga. Di sini ada siwak dari pohon Salvadora sebagai pembersih gigi dan mulut. Bahan ini sudah digunakan sejak peradaban awal di Arab, Yunani, dan Romawi kuno. Jadi, tinggal dikupas bagian terluar, kunyah bagian tengah ranting hingga berbulu, dan gunakan seperti sikat gigi. Di negara Arab Saudi, Pakistan, hingga India, dan Nigeria, warganya lebih banyak yang bersiwak ketimbang gosok gigi dengan pasta gigi. Oke, lanjut. Sekarang kita pakai henna. Biasanya digunakan saat akan menikah atau menghadiri acara penting. Biasanya identiknya warnanya agak hijau, hijau tua, karena gak ada warnanya merah, warnanya biru. Tenang, buat yang gak jago gambar kayak saya, bisa mengaplikasikan henna dengan stiker. Kayak gini nih. Oh iya, khusus untuk calon pengantin, biasanya digunakan desain bunga dengan harapan akan mekarnya kebahagiaan dalam pernikahan nanti. Wow, tadaaaah! Lihat, hasil dicatat oleh stiker dan hasil saya. Supaya makin lengkap, jangan lupa, busa nanya. Saat ini model abaya yang sedang tren adalah model rendan berwarna. Kalau mau yang model klasik dengan warna hitam juga ada. Anda bisa mendapatkan abaya ini mulai harga 250 hingga 900 ribu rupiah. Manfaat celak dipercaya bisa membersihkan kotoran mata, mengobati mata rabun hingga menumbuhkan bulu mata. Bahannya berasal dari it's meat, sejenis batu hitam. Dan buat mata yang sensitif ini aman karena ini dari bahan yang sangat natural, dari batu it's meat di Persia. Bahkan ini juga bisa dipakai untuk tidur loh, saking alaminya. Ini sudah dipakai dari sejak jaman Nabi ya. Ya betul, bukan hanya untuk wanita aja yang dipakai celak. Laki-laki juga disunakan untuk pakai celak. Terakhir, jangan lupa juga wawangian yang juga mudah Anda temukan di kawasan condet ini. Berikutnya, saya akan melakukan perawatan tubuh ala Korea. Salon di kawasan Motor Mongin Sidi, Jakarta Selatan ini punya bermacam-macam Korean treatment. Mulai dari wajah hingga rambut. Pernah nonton drama Korea saat pemainnya masuk ke sauna room gak? Wih, ini mirip banget sama yang pernah saya lihat. Dindingnya menggunakan tanah liat, supaya suhu ruangan stabil pada 50 hingga 90 derajat Celcius. Sauna berfungsi untuk mengeluarkan toksin, jadi kulit dan organ tubuh semakin sehat. Perawatan selanjutnya adalah mirip seperti luluran. Kotoran pada kulit dipiling menggunakan sarung tangan khusus. Wah, ini padahal belum di scrub, pakai scrub khusus Korea, baru di losok aja dengan kain khusus dari Korea. Seperti ini kainnya. Dan kainnya atau kotorannya udah keluar. Bahan lelurnya terbuat dari green tea, bisa ditambahkan madu atau kopi. Bagian ini saya paling suka, karena seluruh badan juga dipijat oleh sang terapis. Untuk bagian wajah, saya ingin tampil dengan wajah tirus. Tenang, gak perlu operasi, tetapi menggunakan alat tradisional yang bernama slimming plate. Lakukan pemijatan dari area bawah wajah ke pipi hingga mata, supaya bagian kulit kencang tertarik ke atas. Alat ini bisa merelekskan otot sambil menghancurkan lemak pipi. Setelah itu gunakan face roller dan sisir batu alami. Fungsinya bisa mencegah kerutan dan penuaan dini pada bagian wajah, serta membuat kulit leher menjadi rileks. Selanjutnya, menata rambut ala Korea. Sekarang, waktunya ganti mode rambut jadi ala Korea. Orang Korea sangat suka menata rambut menjadi lebih bervolume. Salah satunya membuat rambut menjadi ikal hingga keriting. Yang terkini adalah menggunakan digital perming. Dengan cara ini, roll rambut akan terhubung dengan mesin yang akan mengalirkan listrik. Dengan alat ini juga rambut selain jadi tidak gampang rusak, tapi juga keritingnya juga bisa awet. Nah, sudah selesai. Dengan digital perming, rambut ikal ini akan bertahan hingga 6 bulan lho. Tinggal nyari opa-opa Korea nih. Gimana? Lebih suka cantik ala Arab atau cantik ala Korea?